Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan luar negeri perdananya setelah dilantik sebagai orang nomor satu di Indonesia. Ada lima negara tujuan yang bakal dikunjungi oleh Prabowo selama 16 hari di luar negeri. Negara pertama adalah Cina, di mana Prabowo sudah tiba di Beijing pada Jumat 8 November 2024 malam waktu setempat. Sebelum berangkat, Prabowo sudah menjabarkan lima negara tujuan tersebut saat jumpa pers di Bandara Halim Perdana Kusuma. Pertama memenuhi undangan dari Presiden Republik Rakyat Tiongkok. Kemudian dari Beijing saya akan terbang langsung ke Washington DC. Memenuhi undangan dari Presiden Amerika Serikat. Dari situ saya akan hadiri KTT APEC di Peru, di Lima Peru, dan dari Peru hadir KTT G20 di Brazil. Dan dari Brazil saya akan terbang langsung memenuhi undangan dari Perdana Menteri Kerajaan Inggris. Dalam kunjungan luar negerinya itu, Prabowo tidak sendirian. Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indrawijaya dan Menteri Luar Negeri Sugiono turut mendampingi. Ada juga beberapa pejabat yang lebih dulu tiba di Cina. Mereka diantaranya Menko Perekonomian Air Langga, Menteri Investasi Rosan Ruslani, Menteri ESDM Balin Lahadalia, Wakil Menhan Doni Hermawan, dan Wamendikti Sains dan Teknologi Stella Christy. Di Cina, Prabowo akan bertemu dengan Presidensi Jinping untuk membahas hubungan bilateral antara Indonesia dengan Cina pada Sabtu 9 November 2024. Terima kasih telah menonton!